Oke halo semua balik lagi di Rastrobol channel dan di video kali ini ada info atau news di web ls origin yaitu bakal adanya dimulainya sebuah era baru yaitu ada unik lagi-lagi intinya unik bakal ada di LSO gitu nah sistemnya bakal kayak gimana kurang lebih sih tetap ya maksudnya pakai sol kayak dulu jadi normal aja gitu farming sol terus dikumpulin sampai 400 ditukerin jadi permanen simpelnya kan ya terus juga ini kita bisa dapat bantuan juga dari LSO nya yaitu katanya setiap minggu bakal ada event bukan event sih kayak quest gitu ya quest tambahan dimana rewardnya itu unik gak cabuk tulisannya sih bisa mendapatkan lima sol hero unik secara langsung pasti dan tanpa diajak gue bingung definisi tanpa diajak sih maksud gue pasti unik tapi heronya random atau tanpa diajak maksudnya ya pasti unik gitu ya tapi random atau emang kita bisa milih gitu heronya apa yang kita pengen dan itu pun cuman lima ya lima tiap minggu dari 400 tuh kayaknya nggak ngebantu banyak tetap kalau kita mau dapet ya tetap harus sering battle aja ya kan farming sol itu solusinya cuman satu ya ya battle aja gitu kalau hoki ya pasti dapet jadi kurang lebih sih sama lah ya ini intinya unik bisa balik cuman yang menarik disini tuh update-nya ya kalau buat gua itu lengkap banget ya langsung sampai hero terakhir disini sih memang nggak ada yang untuk hero unik terakhir yang gigasweet itu tapi disini ada tulisannya gigasweet sih di Nana ini sampai gigasweet berarti kan lengkap banget ya gue dari dulu emang pengennya sih LS ngikutin LS Korea yang lengkap gitu biar bisa ngerasain hero-hero baru dan kalau buat gua ini langkah yang bagus ya karena kan gua juga user unik ya jadi gua masih pro unik bukan kontra ya dan pastinya banyak yang nggak setuju atau kontra untuk masalah unik comeback ini dan kemarin di live streaming sih gua baca komen-komennya itu sebagian besar enggak masalah ya malah kayak antusias gitu cuman beberapa juga ada yang ya bakal tutup lah gini-gini udah kayak ya game school blop blop ya pastinya ada kalau menurut gua mau gimana lagi cuman dengan adanya unik pastinya gameplaynya bakal berubah dan iya nggak bosan kakak ketemu lily di nether paling nanti ketemu jinsasimu terus ya kan diganti aja gitu tapi seenggaknya dengan adanya ini kayak jadi ada tujuan baru gitu main LS ya sambil nge-farm hero unik kayaknya seru dan gue nggak nganggep unik itu hero yang gampang lo ya kadang unik tuh enggak atau rar itu enggak kalah juga sama unikan unik juga banyak yang udah dinerf kalau ngomongin hero yang udah dinerf kan parah banget ya tapi mungkin ada kalau gearnya gimana nah ini juga kira unik itu ya op ya kiri unik tuh op dan pasti cuman bisa didapetin kalau nggak beli ya kira unik soalnya dan itu walaupun kiri unik jadul itu udah dinerf kayak aja aja omen dan lain-lain helmnya jadi gudunya lama aja jenya udah nggak ngangkat dan lain-lain lah ya tapi ya banyak masih banyak itu hero kiri-kiri yang op kayak aja jenya midnight armornya tir ini kan gede-gede wajib ya bikin kita nggak bisa kena bugil eh iya pokoknya pokir-kir barulah terutama pasti lebih bagus-bagus itu tapi enggak apa-apa sih kalau mergul selama bisa bikin gameplaynya berubah metanya enggak monoton ya gue setuju bahkan gue setuju banget sih ada unik Oke mungkin kalau ngomongin pendapat gue untuk event atau update besok ini tak update besok sih tanggal 23 ya 23 November nah yaitu pendapat gue ya gue setuju ada unik dan gua mendukung banget karena gue pengen ngerasain semua heronya Oke disini gue bakal lanjut sih ya mungkin kalau yang buat nggak setuju untuk event season atau update besok atau enggak setuju adanya unik mungkin mereka ngeliatnya waktu awal rilis ya kayak strider jinsasimu mebisto stranger uril itu OP gila Pak gua ambil contoh mebisto aja deh dia bisa recovery atau bisa kabur dari kompo cuman pakai gauk ya dia bisa ngepediriin jinsasimu defense 360 derajat permanen terus bisa ground hit bisa ngepediriin juga stranger bisa nge-silent dari jauh silence nya lama range attack ya memang hero-hero jadul tuh OP banget eh hero-hero unik awal itu OP banget cuman di patch sekarang kan udah di nerf semua itu ya jadi nggak se-OP dulu kayak jinsasimu udah nggak bisa ngepediriin defense udah nggak permanen mebisto udah nggak bisa kabur dari kompo stranger silence nya udah bentar ya pokoknya udah di balance ya Nah untuk hero-hero unik yang baru itu cenderung udah nggak OP jadi di dari awal rilis itu emang udah dibikin hero nya tuh masih bisa apa ya nggak terlalu OP gitu loh gua bisa ambil contoh sih misalkan kayak beberapa hero ini ya btw gua ini tuh ini ya apa channel YouTube official dari losaga origin eh losaga origin losaga nexon atau losaga koreanya gua bisa beli gua bisa ambil contoh ya dari channel ini sebenernya kayak naubar aja sih mungkin Hercules dulu lah ya Hercules tuh cukup jarang ada yang maka loh hero unik padahal dia tuh ya kan tuh combo nya melee attack nya juga rancenya kecil ya paling mentok-mentok kalau unik itu tetep lebih spesialnya adalah dia biasanya kayak fiturnya lengkap ya entah itu bisa pasti bisa double jump pasti bisa air dash pasti bisa silbreak kayak gitu-gitu bisa counter itu pasti gitu maksudnya lebih dari hero normal wajar cuman enggak lebay aja gitu kalau menurut gua nggak kayak hero-hero unik pas awal-awal tuh kayak masih sederhana banget gitu gerak-gerakannya tuh nggak nggak yang mewah-mewah banget itu kan itu tadi kayak gerakannya helm Robin ya gue jadi rada-rada lupa dah udah pernah nontonin ini tapi nah bisa ngangkat kayak armor Zoyun sih ya kan tapi masih masih masuk akal gitu kalau gua dibuat battle tuh atau dijadikan lawan tuh atau misalkan yang gigant suite ini deh gigant suite ini ini yang paling baru ya kalau gigant suite ini lebih kan gue sering banget mirip kayak destroyer daya siapa sih cyborg itu masuk gerak-gerakannya tapi versi lebih malahan kalau ntar deh gue lihat ini yang versi nembak kayak destroyer nya itu dia versi lebih lambat gitu atau kayak versi cyborg nya dia ya bisa lebay sih cuman yang banyak counternya juga gitu masa kayak gini oke sih kalau mergut tetep masih ngeselian misal rocket launcher kinesis lily ya kayak gitu-gitu kayaknya masih banyak celah gitu hero nya nah dia bisa terbang gini ini bisa nembak-nembaknya destroyer gitu kan nah dia bisa terbang-terbang sambil nembak-nembaknya destroyer tapi versi lebih lambat gitu lincahan juga destroyer tuh efeknya sama kan maksudnya bukan yang bener-bener kayak nggak terkalahkan gitu atau ini ini yang demon Lord ya ini sebelum-sebelum gigant suite tadi ya ya ini dia red kalau berguna ini cukup OP sih karena bisa teleport-teleport kan kalau teleport tuh enak gitu maksud gue buat pindah-pindah ke tempat terus juga bisa ngasih bab slow bisa dibuat combo tapi ya ya enggak papa juga gitu Hai tidak seope itulah kalau mergua tetap pendapat gua untuk kira-kira unik yang baru itu enggak seope dulu waktu awal-awal di unik rilis ya Jadi kalau hero di jadul tuh ya wajar yang itu emang OP banget dan kesimpulan gua tetap ya gua setuju adanya hero unik dan gitu doang terima kasih betul-betul nonton bagi kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya